Eh kok pakai parfum lagi Kak? Aku mau kirim ini lupa rencananya buat temenku yang ulang tahun gitu Tapi kira-kira bisa ngayakan parfum ini dikirim buat temenku yang ulang tahun itu Karena setau aku, parfum itu kemarin kamu bilang kan digi Jadi kalau ada aku nih mau kirimnya Oke, jadi tenang aja nih Kak, parfum sendiri memang termasuk dalam kategori dangerous good nih Tapi kalau mau dikirim, lain perso bisa loh ngirim parfum Oh ya? Iya bisa Oke 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 Nah sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu yuk temen-temen Leo kita Halo temen-temen Leo Hari ini kita mau ngebahas tentang barang-barang dangerous good apa yang bisa diamput sama lain parcel loh Bener, nah kemarin kita sudah bahas tuh terkait pengertian dangerous good Kemudian 9 jenis klasifikasinya Nah di kali ini kita akan bahas barang-barang dangerous good yang bisa diamput oleh lain parcel Oke menarik tuh menarik Tapi sobat Leo harus ingat juga nih Barang-barang dangerous good ini ada Sarah dan kedua yang berlaku Kak Oke Jadi penasaran kan? Simak terus ya videonya Sampai jumpa Oh gitu Oh gitu Nah berarti selain parfum nih Pan Ada lagi nggak sih barang-barang yang termasuk DG Tapi sebenarnya bisa dikirim nih sama lain parcel It's nanti dulu ya Tonton terus videonya Oke Kak Tadi kan nanya nih DG yang bisa diamput lain parcel selanjutnya itu apa? Iya bener sih Nah di kategori yang kedua yang dapat diangkut oleh lain parcel itu ada dangerous good toxic 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 Itu maksudnya racun gitu? Enggak dong Iya sih bener sebenernya racun nih Memang bahan beracun Cuman yang dapat dikirim itu yang tidak membahayakan manusia ataupun hewan Kak Oh emang ada ya toxic yang ada membahayakan? Ada Nah jadi lain parcel bisa mengangkut DG kelas 6 atau toxic itu hanya vitamin dan vaksin Oh jadi itu kan yang dibilang toxic yang bermanfaat ya? Bener ke? Jadi hanya vitamin dan vaksin yang bisa kita kirim Oh gitu Nah kalau abis itu ada lagi nggak sih kira-kira dari yang 2 udah tadi kamu jelasin yang bisa kita angkut nih pakai lain parcel? Eits tenang aja nih masih ada satu kategori DG lagi yang masih bisa diangkut oleh lain parcel Oke Simak terus ya Oke enak kan dengerin musiknya ya? Jadi di dangerous good kelas selanjutnya itu ada di kategori kelas 9 atau meselenius dangerous good gitu Nah contohnya salah satunya ini nih tadi yang kita lagi asik-asik dengerin Apa yang DG nya musiknya atau orangnya? Oh bukan dong Oh bukan ya? Jadi speaker nih Oh speaker Ya salah satunya Bukan kalau musik kan buat A dan Abi gitu kan Siap 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 Nah untuk salah satunya lagi ada laptop nih Kak Oh laptop juga ya? Bener masuk ke kategori DG kelas 9 Tapi ini yang bisa diangkut sama lain parcel kan? Bener bisa Jadi lain parcel bisa mengangkut semua elektronik device yang mengandung bateri lithium ion dan speaker Oh gitu Tapi syarat lain penutupan berlaku ya Syaratnya apa aja sih Pak? Nah untuk syaratnya ntar dulu ya tahan tadi Oke oke siap 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 Tonton terus videonya ya Simak terus Nah Ervan tadi kan kita udah bahas nih barang-barang apa aja sih yang termasuk DG Tapi bisa diangkut sama lain parcel Bener banget Nah dari yang udah kita sebutin tadi Kira-kira ada gak sih Pak syarat tentuannya Kalau kita mau ngirim barang tersebut Oke Jadi pastinya ada dong Kak Kalau misalnya kita kirim secara acak atau sembarangan Pasti kan berbahaya nih Bagi pengirimannya Atau kan moda yang diangkutnya itu Bener bener Nah salah satu contoh untuk syarat pengiriman Dangerous Good Yang pertama itu Yang kita tadi bahas ada tuh Parfum kan Kasiba kan mau ngirim parfumnya Iya bener bener Nah itu ketentuannya Dalam satu koli itu maksimal 5 kg Oh oke Berarti satu kardus itu aku cuma bisa kirim 5 kg aja ya Bener cuma 5 kg aja Kak Oke Nah selanjutnya Untuk barang electronic device yang mengandung baterai litium ion Itu dalam satu koli maksimal Misalnya disini ya Oke Gitu Nah kemudian untuk speaker Speaker Jadi speaker Speaker kita bisa kirim juga nih Yang berkena yang parcel Nah Maksimal dalam satu koli itu Beratnya 10 kg Kak Oke Maksimal 10 kg Sama dengan yang electronic device juga Beratnya maksimal 10 kg juga Oke Nah untuk dimensi speaker Bisa lihat disini ya Oke Nah untuk barang-barang electronic device Yang mengandung nitium baterai juga Itu wajib baru Kak Wajib baru Gak bisa second Dan Contoh kalau misalnya ada HP itu Harus dengan Original Cardusnya itu kan Segel tuh Jadi dia punya segelnya Oh bener-bener Berarti emang gak boleh second ya Pak Bener gak bisa second sih Nah Kak Siba Tadi itu kan baru beberapa syarat aja nih Terkait pengiriman dan jenis gue Masih ada lagi loh beberapa syarat untuk pengiriman dan jenis gue Tonton terus ya Oke Nah Pak Sebenernya aturan-aturan atau ketentuan yang tadi dibuat itu sebenernya untuk apa sih? Untuk kenyamanan bukan sih? Pasti dong Kak Pasti dong itu untuk kenyamanan pengiriman kita nih Oh gitu Dari segi penyamanan juga Jangan lupa juga nih Ketika proses pengiriman di barang kita ada namanya marking Kak Marking Untuk apa tuh marking? Nah marking label Jadi marking ini ditujukan untuk barang-barang di industry kita Contohnya kayak misalnya nih Untuk marking label di industry kelas 3 Parfum Contohnya ini Oke Kemudian kalau misalnya untuk D industry kelas 6 Toksuit Contohnya ini itu stikernya Kemudian kelas 9 Misalnya di industry good Stikernya ini Oh jadi untuk penanda ya Pak Bener untuk penanda ya Nah Kak Siba Jika barang-barang digital masuk dalam CAO Cargo Life Club Only Nah barang tersebut gak bisa diangkut oleh lain parcel loh Kak Oh gitu Bener banget Nah terus Ada lagi nih Sobat Leo Jadi barang-barang dangerous goods itu tidak bisa digabung dengan barang General Calgo Atau Genco Oh jadi gak boleh digabung ya kan Sama barang hiji ya Bener banget yang bisa digabung Nah terus juga Barang hiji harus di declare dengan sesuai dengan isi 6 Bener Jadi kalau bila mana Customer nih atau Sobat Leo nih mengirimkan tidak sesuai dengan syarat yang kita sebutkan tadi Akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dari pihak Airlines Oh gitu Berarti kita harus ngikutin ya kan Apa yang udah diarahin sama lain parcel ya Bener Bener banget Oke Aku mau tanya nih Vaksin dengan packaging vaksin Kemudian laptop Ya di packaging dengan laptop Oh Berarti gak bisa Pan Kalau aku pakai vaksin Aku jadi satu aja tuh sama laptop Jangan dong Gak bisa bahaya Gak bisa bahaya Nah Kasiba dan Sobat Leo juga nih Perlu kalian ketahui nih Jadi Layan parcel Untuk pengiriman barang-barang dangerous goods Itu ada penambahan waktu H plus 1 Untuk proses verifikasi dan cooling down di warehouse konsolidator origin Nah Jadi Pelayanan yang bisa kita gunakan Itu hanya produk rack pack ya Ingat Produk rack pack untuk barang-barang dangerous goods Tidak bisa selain itu ya Hanya rack pack ya Iya hanya rack pack aja Oke 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 Nah Pan Tadi kan kamu udah sebutin juga tuh Pas aku bilang mau kirim parfum Kamu bilang harus pakai MSDS Pan Bener banget bener Nah MSDS itu apa sih Pan Tahan-tahan kasih badan Sobat Leo nih Nah untuk episode selanjutnya Terkait MSDS Tunggu ya Jadi Tonton terus Dan jangan sampai bosan ikutin kita Oke Tapi jangan lupa juga Follow IG Nyalain Paham saya Terus juga jangan lupa subscribe video kita Oke Terima kasih Daaaah Sampai jumpa Sampai jumpa